Ragu, jadi Kalaupun katanya disalahkan Karena kebanyak nonton di Youtube Oke baik Youtube saya sampai disini aja Saya tutup Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan Ini mencapai puncaknya ya Finalnya Karena saya sudah Menurut saya Untuk buah montong Berhasil ya Dengan menggunakan pupu Organik ya murni ya Organik dan untuk penyemprotan Kita hanya Menggunakan air buah bintaro Ya kan-kan Dengan hasilnya Berhasilnya Rasa montong Ini nanti kan-kan bisa lihat Videonya yang berikut ini Sampai disini pulak lah ya Channel ini Semoga teman-teman semua Bisa mengambil hikmahnya Bisa Mengambil Apa Cara perawatannya Karena yang sangat penting itu adalah Cara perawatan durian yang stress ya Ya kan-kan-kan ingat itu ya Jadi Untuk triple-triple hunting sendiri Dari semua channel-channel youtube Itu banyak ya kan kawan Mereka mencontoh dari Thailand Jadi ya silahkan ya ikutin itu Eeeh 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 Terima kasih telah menonton! 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 3,47 Coba angkat pak durian ya pak Sebesar apa kan ketahuan Nah Ya 3,7 Pisaunya jelek nih Ini jatuhnya Buang aja ya Jatuhnya hari Senin ya pak Ewan ya Senin ini hari Rabu Dua hari Wah cakep Cakep warna ya pak Bagus Woy Cakep warna ya UY 1 malem lagi itu harusnya Buah pun Enggak ya teman enggak ya teman enggak ya malam lagi takutnya udah kelewat udah enggak udah aset nanti waduh cakep warnanya juga Pak lagi Pak untuk di tengah-tengah Oh itu ya 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 senyumin biasa Pak Biasa kan taruh di muka senyumin nah ini bawor panen perdana kemarin hari Senin jatuh hari ini hari Rabu kita buka hari Rabu tanggal tanggal 2 Maret 2022 Oke coba Pak coba ya kita kita ini aja ini matengnya rata nggak nah ya ini udah empuk sore dipegang-pegang ini udah empuk ini udah empuk ini juga matengnya berarti rata ya jenis durian apa Pak ini montong jenis montong hai 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 biasa kawan-kawan review pertama Pak Iwan nih kita lihat ini matengnya rata ya Hai cuman kita belum tahu gimana rasanya Iya kita coba jujur Pak Iwan bener manis enak bener ini untuk pangan perdana udah lebih dari ekspetasi nih udah 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 lebih udah lebih kita lihat dalamnya enggak ada enggak ada selaput enggak ada plastiknya ya enggak ada plastiknya lembut semua Hai wajah-wajah ya seperti biasa ada sedikit rasa pedas-pedas hahaha betul ini manis bener nanti kita ada yang review baru Bapak itu Pak siapa nama Pak Iyayat nanti beliau yang ngerasa nanti udah bener ini udah sempurna buat kawan-kawan ada yang bertanya apa sebab Pak Iwan terus yang review karena beliau biasa bikin apa juri perlombaan durian ya jadi saya ambil lidah beliau tidak mau ganti-ganti orang jadi saya tahu jika memang belum mencukupi nutrisi akan saya tambah seperti itu jadi kalau lain orang yang review ganti-gantian tentunya kita untuk ambil pedoman tidak ada kawan-kawan itu maksudnya apa sebab Pak Iwan terus nah lu Bapak sampai terakhir ini masih lumer krimi bener-bener hai 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 biji ya memang seperti itu ini buat kawan-kawan semua durian kalau dirawat ya seperti ini artinya perlu perawatan bukan hanya didiamkan begitu saja dirawat dengan penuh kasih sayang semuanya terus penuhi ini hasilnya luar biasa saya akui ini enak ya oke Pak Iyayat silahkan Pak setingkat di bawah kemarin oke coba terima kasih nih Pak Iyayat ya ini Pak Iyayat yang kawan kita ya mantap lah ini durian montong dari montong komora ini iya sih buah pertamalah rasanya Pak coba enggak didiskusi enak Pak memang manis lemaknya sih udah luar biasa lah Pak udah enggak bertepung Pak enggak Hai nah mantep Pak sip apa benar ada rasa pedas ya Pak seperti itu di ujung-ujung lidah ya kayak ujung-ujung lidah kayak rasamin ya di akhir itu kayak ada apa gitu di ujung lidah itu mantep lah Pak ini Pak tolong kita diajarin lah Pak nih ya bukan diajarin jangan enggak boleh nanti kita berbagi pengalaman aja cara merawat ini hasil dari organik ini Pak oke luar biasa nih montong organik komora yang betul-betul lumer ya kan kawan-kawan ya ya tidak bertepung ya ya terima kasih iya baik kis coba dulu kamu yang rawat biar tahu biar kelihatan nanti iya biar biar yang kalau yang kemarin kan emang enggak kayak gini kan tapi ini berbeda semacam pahitnya itu kayak lokal ya rasa lokal manisnya ada memang manisnya nggak bisa ceritain soal manis hahaha udah enak ini tempat-tempatan ya eh biji aja yang dibuang kumpul ayo Bapak sekarang udah tinggal rekam aja Pak iya ini udah udah rekam oke ini Pak wah wah oh properly Oh oh loh wah Bapak potong inia benih 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 benihresidentnya elembek pak ya kan ya lembek ha eh dan warna ini ibu oke nih ini aja ada yang bicara kalau untuk nonton udah oke pak nonton pada umumnya lihat ya dia lumar sekali pak iya lencet pak ya lencet pak lada susah telannya di ujung ini ada rasa kayak pedas gitu ini kan kawan ada dua lagi di pohon nanti jatuh yang penasaran boleh datang sini ya ntar review bersama lagi nanti ini hasil organik tanpa pupuk kimia satu butil pun ya kan kawan maupun apapun warnanya juga dapet ya pak nm bijinya bisa bersih ya pak minggu teman buat oke Oh banyak, saya pikir satu Ayo Pak, iya nggak apa-apa Ayo, ayo Untuk warna oke ya Rasa juga nggak mengecewakan Pak Soalnya yang saya takutin kan montong selama ini Mentas Pak setengah Begitu rasanya Udah dihajar nih kuasa saya juga Semua ya ratanya lembek Pak ya Lembek-lembet Iya bener, sayang dulu dibotain ini pohonnya Bapak mau tahu nggak? Ini udah mulai ada rasa pahit Terlambat naruh ramuan Coba cium aromanya Kayak lain kan? Aromanya kayak rasa aroma apa gitu Jadi Mengenai yang saya bilang tadi Saya juga tidak enak hati ya kan kawan Jika teman-teman yang baru tahu Mengenai kebundurian Mengikuti Bingung ya Mengikuti channel-channel Youtube Apalagi menyala-nyalakan Sering nonton di Youtube Jadi Saya merasa Seperti Apa ya Saya maunya udah Oke Kita mulai sekarang Di Youtube ini Tidak ada lagi pembelajaran Silahkan cari Sendir-sendiri Karena saya sudah final ya Ini sisa montongnya Buahnya ada tiga ya Itu satu Ini satu Yang jatuh yang terkecil ya Yang sudah direview yang tadi Oke begitu aja Jadi untuk Untuk ini Video Terakhir saya di Youtube ya kan kawan Untuk berikutnya Video-video-nya hanya review Buah Hasil buah yang ada di kebun ini Hanya seperti itu aja Agar teman-teman Tidak tersesat Ya Jadi teman-teman Tidak bingung Tidak ragu Jadi Kalaupun katanya disalahkan Karena Kebanyak nonton di Youtube Oke baik Youtube saya Sampai disini aja Saya tutup Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton di Youtube Terima kasih telah menonton di Youtube Terima kasih telah menonton di Youtube